Pemirsa relawan pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2, Rizwadi Amin, mengadakan lomba mobile legend di posko Rizwadi Amin di Jalan Wonopringgo. Berikut informasi selengkapnya. Sebagai salah satu upaya untuk menciptakan politik yang riang gembira dan juga untuk memfasilitasi hobi positif anak muda, relawan pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2, Rizwadi Amin, mengadakan lomba mobile legend di posko Rizwadi Amin di Jalan Wonopringgo. Lomba tersebut juga sebagai salah satu kegiatan pembukaan posko Rizwadi Amin di Kecamatan Wonopringgo. Hadir dalam kesempatan tersebut, calon bupati Rizwadi, tokoh kabupaten Pekalungan dan juga mantan bupati Pekalungan, Amat Antono, serta beberapa tokoh masyarakat dan pemuda serta ratusan peserta mobile legend. Calon bupati Pekalungan Rizwadi mengatakan bahwa dirinya merasa senang karena pembukaan posko di Wonopringgo ini dilakukan secara kreatif yakni dengan mengadakan lomba mobile legend, khususnya untuk menciptakan politiker yang gembira dan merangkul para genzi. Dengan adanya lomba mobile legend ini, anak muda menjadi tahu akan IT dan tidak gaptek dan juga sebagai sarana bagi atlet e-sport untuk bertemu dengan teman-temannya. Pemudaan posko di Wonopringgo, maka saya lihat raya lawan ini terutama Genset ya, mengadakan lomba mobile legend. Artinya mereka membuatkan politik ini sebagai petunia kegirah dan kami pun mempersilahkan, kami kan orang-orang angkatan, bukan angkatan orang-orang yang betek terkait teknologi, apalagi mobile legend. Nah harapannya ini menjadi kreatifitas terhadap menghadapi IT, tantangan ke depan itu kan, hidupan lomba itu sangat dinamik dan sangat cepat sekali, maka biasanya anak-anak muda ini yang cepat menangkap. Harapannya di bukaan posko ini, mobile legend dengan diisi oleh relawan mengadakan global mobile legend ini akan menjadikan satu semarang. Kedua, dia tahu akan IT, tidak budak ya, tidak, 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 dia melek politik, melek informasi, harapannya mungkin lomba-lomba yang lain yang terkait dengan IT itu ada. Maka ini menjadi ajang, apa ya, kompetisi yang baik, ajang untuk bertemu teman-temannya, apa politik turi yang kelihatan. Pak, tadi ada yang mengusulkan untuk kegiatan lomba e-sport kayak mobile legend ini itu, diadakan tingkat kabupaten pakalongan dan diadakan di pendopo tanggapannya, gimana Pak? Tidak apa-apa, sepanjang itu untuk rotun, ah-ah baik untuk masyarakat dan bermanfaat, sebagai pemerintah harus memfasilitasi semua kegiatan masyarakat yang bermanfaat lomba. Dan itu pun saya lihat murah, murah datang. Mereka punya kelompok tersendiri di dalam permaian-permaian IT itu. Jadi kalau mengadakan kegiatan di pendopo, tidak masalah Pak ya? Tidak masalah, apapun kan itu ruang publik. Sementara itu, Ketua Panitia Lomba Mobile Legend dan Relawan Reswadi Amin, M. Ashab Elzadi, menampakkan bahwa kegiatan ini salah satunya untuk merangkul semua umur, khususnya para Gen Z yang gandrung dengan permainan Mobile Legend, serta sebagai salah satu upaya untuk memfasilitasi anak muda sebagai calon pemimpin masa depan. Disinggung mengenai pembukaan posko Rizwadi Amin dengan Lomba Mobile Legend, dirinya mengatakan bahwa warga Kabupaten Pekalungan butuh sosok orang tua yang bisa mengayomi kegiatan yang positif dan bermanfaat. Apa yang aset apa ini, Mas? Ya, jadi memang di Wonobrio itu yang kami tahu kan belum ada posko untuk pengenangan dari pasangan Pak Lewat dan Pak Amin. Nah, bagaimana kita bisa merangkul semua umur itu yang jadi konsen kami ketika kami mau buka posko. Di poin ini, memang kan yang kami tanggal, teman-teman generasi miranial dan gen Z kelahiran 90 ke atas dan 2000 ke atas itu masih jendrum sama Game Mobile Legend. Nah, akhirnya itu yang kita manfaatkan supaya bisa memfasilitasi kegiatan positif untuk anak-anak muda salam pemimpin masa depan sekaligus untuk di luar posko di pasangan-pasangan orang lingkungan. Berapa masing-masing ini, Mas? Total ada... Sebenarnya pendaftar itu banyak. kemarin yang kami dapat S per hari Kamis saja itu sudah 71 tim. Tapi kami batasi slotnya karena memang keterbatasan dari tempat dan keterbatasan waktu. Jadi, kita coret beberapa tim sehingga hanya menjadi 64 dan kita close untuk pendaftarannya. Itu berarti peserta dan berapa masing-masingnya? Peserta secara... Memang kita saat nyebar pamplet kita syaratkan untuk peserta itu hanya berasal dari Kabupaten Pekalongan. Fungsinya untuk menggali potensi-potensi atau anak-anak muda atau salon seorang atlet masa depan e-sport di Kabupaten Pekalongan. Dalam lomba Mobile Legends tersebut Merupati Tim meraih juara 1 Kim Surugal Surugul juara 2 dan Jaguar Esports juara 3 di mana Merupati Tim membawa pulang hadiah 1 juta rupiah Kim Surugal Surugul meraih 750 ribu rupiah dan Jaguar Esports menerima 500 ribu rupiah dengan total hadiah 2 juta 250 ribu rupiah. Romy Soeharto, Batik TV melaporkan. Romy Soeharto, Batik TV melaporkan.